Guys, kalian masih ada gak sih yang membersihkan sensor kamera kalian? Itu menggunakan kain biasa. Masih ada gak sih? Misalnya pakai kain microfiber, atau kain pembersih lensa, atau bahkan ada yang mencoba menyentuh sensor kamera itu dengan jari. Gila, itu bener kejadian sih pada subscriber gue, dan gue bilang gokil loh sumpah. Kamera masih baru, taunya kemasukan debu sama dia disentuh. Wah gila bro, jari kita ini berminyak. Itu bisa merusak sensor kita. Nah, gue akan kasih tips dan trik, apa aja sih peralatan yang harus kalian persiapkan untuk membersihkan sensor, dan juga apa hal-hal yang harus kalian hindari. Yang harus kalian pahami dulu adalah, membersihkan sensor ini, itu tidak sama seperti kita membersihkan lensa kita. Sama sekali tidak sama. Bahkan cairannya berbeda, oke? Jadi jangan disamakan sob. Kenapa? Sensor itu membutuhkan pembersih cleaner, cairan pembersih yang pada saat setelah kita swipe, itu dia langsung kering otomatis dalam sekian detik. Nah, kalau kita menggunakan cleaner pembersihnya, cairan lensa, itu kan dia kalau pun diswip, dia nggak akan kering-kering. Butuh bantuan lap. Sedangkan sensor itu nggak boleh dilap menggunakan kain seperti ini. Jenis kain apapun. Yang pertama, kalian membutuhkan blower seperti ini sob. Tujuannya blower seperti ini, membersihkan sensor kalian. Jadi jangan swipe dulu atau bersihkan sensor kalian sebelum di blower. Tujuannya supaya, misalnya kalau ada butiran pasir atau debu, kalau kalian swipe kan bisa menggores sensor. Jadinya lecet sensornya. Nah, dengan blower ini, membersihkan dulu, baru nanti kita berikan cleaner atau swipe. Yang kedua, kalian membutuhkan cairan khusus sensor seperti ini. Gue gunakan merek VSGO, yang mana cairan ini memang khusus untuk sensor. Kalian harus bedakan pembersih sensor dengan pembersih lensa. Kalau pembersih lensa, itu membutuhkan kain lagi untuk supaya mengkeringkan cairannya. Kalau si cairan khusus sensor, dia itu begitu selesai di swipe, sekian detik dia langsung kering dengan otomatis. Itu bedanya ya. Yang ketiga, kalian membutuhkan cleaner swipe seperti yang gue pakai ini. Ya, ini merek VSGO juga. Ini produk luar, memang lebih baik. Dan menurut gue, jangan beli deh yang harganya Rp7.000, Rp8.000, yang biasanya gagangnya warna hijau. Itu memang murah sob. Tapi perhatikan kainnya menurut gue kasar. Nah, kalau si kain swipe cleaner yang VSGO ini lebih lembut, sehingga lebih yakin aja pada saat kita swipe ke sensor kita. Ingat, selisihnya cuma Rp4.000-Rp5.000, tapi harga sensor itu bisa jutaan dan puluhan juta bahkan kamera kalian gitu kan. Jadi nggak usah pertaruhkan dengan harga-harga yang murah. Toh, ini biasanya digunakan cuma berapa bulan sekali biasanya. Dan sebelumnya gue promosi boleh dong teaser produk videomaker yang gue buat. Masa videomaker tapi pakaiannya nggak identik dengan videomaker. Nggak seru lah ya. Nah, kalian bisa mampir ke TikTok shop gue. Di situ ada beberapa teaser konsep videografi dan juga drone FPV, asli produk gue. Buat kalian yang masih bingung, bagaimana step-by-stepnya nih membersihkan sensor kita? Coba di kolom komentar, mau bang tips membersihkan sensornya? Kalau rame, gue buatkan VT-nya. Selamat menikmati. selamat menikmati